Pemirsa di era gempuran masuknya budaya asing dan modernisasi tentunya berdampak pada terkikisnya aneka jajanan tradisional. Namun di pekalongan Jawa Tengah jajan tradisional Getukinco masih terus eksis dan masih mendapatkan rasa di lidah masyarakat. Di tengah gempuran maraknya jajanan dari kuliner asing yang masuk ke Indonesia tidak menyurutkan eksistensi jajanan tradisional Getukinco. Getuk merupakan jajanan yang terbuat dari bahan dasar singkong yang cukup familiar di Pulau Jawa. Sedangkan Kinco adalah gula aren yang dicairkan. Dalam penyajiannya irisan getuk ditaburi parutan kelapa dan disiram topping Kinco. Untuk harganya sendiri hanya dibanderol Rp 2.500 saja untuk setiap porsinya. Setiap hari putri menggelar lapaknya pada pukul setengah 4 sore hingga waktu mahrib yang berlokasi di sekitar komplek pasar kecamatan Wonopringo, Kabupaten Pekalongan. Ia mengaku dalam beberapa jam saja rata-rata ia bisa menjual 120 porsi Getukinco setiap harinya. Untuk target marketnya juga cukup luas dari anak-anak, kalangan muda hingga orang tua. Salah satunya adalah Heri yang rutin membeli jajanan tradisional ini. Makanan ini adalah makanan tradisional dan bahan-bahannya sangat sehat sekali dan tanpa bahan pengawet. Sehingga apabila dikonsumsi itu tidak mengganggu kesehatan. Dan harganya juga terjangkau sekali untuk orang-orang seperti saya, orang-orang kecil. Terima kasih. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Fahri Akbar, MTV Jateng, mengabarkan.